Apakah ini bunga krisan batik atau bunga aster batik? Nah, kita akan membahas bagaimana membedakan bunga dalam keluarga Astrase. Family Astrase adalah keluarga bunga aster, krisan, dahlia, dan kosmos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya membedakan tanaman bunga menurut bentuk bunganya tidaklah mudah. Lebih mudah dan sederhana menandai tanaman bunga berdasarkan bentuk daun dan cara menanamnya. Sebagian besar orang mengingat bentuk bunga dahlia, yakni jenis dahlia, seperti ini. Bunga dahlia arbatax ini masuk dalam klasifikasi grup 7 pompon dahlia. Perhatikan bentuk khas daun tanaman dahlia seperti ini. Tidak semua bunga dahlia berbentuk pompon. Ada yang disebut grup 5 dekoratif dahlia. Contohnya, woodland merinda dahlia ini. Sekarang perhatikan bunga berikut. Sewaktu saya mengamati bunga ini, semula saya berpikir bunga ini kategori grup 5 dekoratif dahlia. Berdasarkan bentuk daun dan cara menanamnya, bunga ini adalah bunga krisan, yakni krisan temum orifolium. Perhatikan perbedaan bentuk daun tanaman dahlia dan krisan. Kedua jenis tanaman memiliki bentuk daun yang sangat berbeda. Baiklah, kita lanjutkan. Orang awam mengingat bentuk bunga aster, yakni jeans aster, seperti bunga aster tatarikus ini. Oleh karenanya, saya sempat menganggap bunga ini sebagai bunga aster batik. Ternyata, bunga ini juga salah satu kultifar krisan temum orifolium. Saya menanam bunga ini. Saya memperhatikan bentuk daunnya dan melihat akarnya. Sehingga, saya yakin ini adalah bunga krisan batik. Keluarga aster aster memang sangat beragam dan penuh warna. Tidak semua ingatan orang awam tentang bunga aster benar adanya. Contohnya, siapa mengira bunga ini juga jenis aster, yakni aster Novi Belgi Mary Ballard. Baiklah, satu lagi pengamatan tentang bunga. Bagaimana dengan bunga yang ini? Jika kita menelusur dari bentuk bunganya, maka ini mirip dengan bunga Sonata Purple Shade Cosmos dari jenis kosmos seperti ini. Namun demikian, tanaman ini memiliki bentuk daun khas tanaman dahlia. Selain itu, bunga dahlia memiliki umbi di dalam tanah. Bentuk bunganya mirip dengan Bisop of Land of Dahlia atau Dahlia Hortensis. Dahlia ini masuk grup 14 Peony Flowered Dahlia, yakni dahlia dengan bentuk bunga seperti peony. Jangan panik, peony adalah nama bunga dari jenis peonyia. Contohnya kultifar peonyia sufruti kosa ini. Cukup sekian bahasan tentang bagaimana membedakan bunga dalam keluarga Asterase. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, subscribe itu gratis lho.